GAS COVID-19 membeberkan bahwa capaian vaksinasi booster di Kabupaten Malang masih tergolong rendah. Bupati Malang, Muhammad Sanusi pun akhirnya akan bertindak dengan mengerahkan pihaknya untuk melakukan vaksinasi jemput bola. Informasi terkait ini kami sudah terhubung dengan reporter Surya Malang, ada rekan Erwin Wicaksono, silakan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang untuk sampai hari ini, capaian vaksin COVID-19 dosis ketiga di Kabupaten Malang masih tergolong rendah. Capaian data dari per hari Kamis hari ini, Kabupaten Malang masih menyuntikkan 300 ribu dosis vaksin dosis ketiga. Padahal target yang harus dipenuhi wilayah Kabupaten Malang adalah 2 juta lebih dosis. Dan sampai saat ini, capaian vaksin dosis ketiga di Kabupaten Malang tersebut masih tergolong rendah dari target yang ditentukan. Hasil ketika kami konfirmasi Bupati Malang, penegaskan akan melakukan inovasi untuk meningkatkan capaian vaksinasi dosis ketiga atau poster ini dengan cara mendatangi rumah masyarakat satu per satu untuk menyuntikkan vaksin dosis ketiga tersebut. Sanusi menyampaikan bahwa rendahnya capaian vaksin COVID-19 dosis ketiga ini karena masyarakat sudah lengang dengan adanya COVID-19 dan mulai melupakan adanya COVID-19 karena dirasa kasus aktif COVID-19 mungkin dirasa sedang rendah atau tidak ada kasus. Padahal sejak beberapa pekan ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Malang yang cukup signifikan seperti itu. Dan dari kepolisian sendiri untuk mempercepat vaksinasi poster ini dengan mendirikan gerai-gerai pos vaksinasi presisi yang ada di stasiun dan bandara di wilayah Kabupaten Malang. Begitu, Udah. Baik. Tribunur Serikian Erwin sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Pempaian vaksin poster masih rendah, Pak. Ya ini, mau. Percepatannya gimana? Nanti semua pihak akan melaksanakan poster dan poster ini jadi kewajiban semua masyarakat. Dinas Kesehatan sudah saya perintah untuk segera bergerak. Dan pondok-pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu, juga ormas-ormas membantu pelaksanaan vaksin poster ini termasuk gerakan pemuda ansor. Saya kerahkan untuk bergerak membantu di tiap-tiap kejamatan. Pempaiannya ini berapa, Pak, untuk poster? Saya tidak apal persis, mungkin sekitar 40-60an mungkin. Kendalanya apa, Pak, masih belum? Ya, masyarakat susah sekarang ini karena sudah merasa aman mungkin, sudah merasa enak, jadi tidak ingat melaksanakan vaksin poster. Nanti kalau sudah apa, nanti saya akan lakukan dengan Forkopimda untuk nanti bisa door-to-door untuk adanya vaksin poster. Nanti minggu depan saya koordinasikan dengan Forkopimda. Sore hari ini, kami dari Kodi maupun dari Pores bersama-sama melakukan pengecekan di stasiun Panjen, stasiun kereta api. Khususnya bagi warga-warga kita yang akan melakukan perjalanan dalam negeri. Kita sama-sama tahu sudah keluar surat edaran Menteri Perhubungan nomor 70 tahun 2022, tanggal 8 Juli yang lalu. Itu tentang petunjuk teknis pelaksanaan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Di mana para pengguna transportasi umum, transportasi utama diwajibkan untuk sudah vaksinasi booster. Di sisi lainnya, kita juga tahu trajektori COVID-19 dalam dua minggu terakhir mengalami atau menunjukkan bejalan peningkatan. Jadi kita ingin warga kita bisa tetap sehat, walaupun mobilitas menjadi antifatasi. Di samping itu, kita juga ingin kebijakan pemerintah terkait vaksinasi booster bisa terus kita tingkatkan. Khususnya di Kabupaten Malang. Besok kita akan melakukan pengecekan juga.